Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo peserta titik kami yang di rumah Tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kebukaran untuk meningkatkan imun tubuh kita Dan ikuti anjuran-anjuran pemerintah berkaitan dengan Pencegahan penyebaran virus corona yang sedang melanda negeri tersinta kita ini Saya harap para peserta titik di rumah bisa mengikuti melalui video kali ini Dengan semangat dan salam olahraga Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam materi pendidikan jasmani olahraga kesehatan, daring Untuk kelas 12 Kita memasuki dalam permainan bola kecil Yaitu permainan bulu tangkis Permainan bulu tangkis M.A. Subhanasubah Baik, dalam sebelum kita memasuki dalam materi dalam permainan bulu tangkis Kita akan membahas dulu KI dan KD-nya Kompetensi inti dan kompetensi dasar Di dalam permainan bola kecil Kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisa dan mengevaluasi pengetahuan faktual Konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu Tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan serta menerapkan pengetahuan prosedural Pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah Mengolah, menalar, menyaji dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak Terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri Serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaedah keilmuan Kompetensi dasarnya 3.2 Merancang pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil Kompetensi dasar 4.2 Mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pertahanan salah satu permainan bola kecil Nah nanti ada tugas di akhir untuk kalian bisa mempraktikkan, merancang dan di video Lanjut kepada materi yaitu strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis Pengertian bulu tangkis tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian Karena sudah dari SD tentunya sudah belajar tentang bulu tangkis Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga rakyat yang dimainkan oleh dua orang Untuk tunggal Atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan Mirip dengan tenis Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan atau kok atau setel kok Untuk melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan Dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama Menganalisa strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis Dalam permainan bulu tangkis itu ada strategi dan taktik yaitu penyerangan dan pertahanan Nah kita akan membahas pola penyerangan dalam permainan bulu tangkis Pola dalam penyerangan ini yang digunakan antara lain dengan menerahkan pola front and back Slate by slate dan pola raulier Ada pun teknik yang dapat digunakan dalam penyerangan adalah Pukulan service, drive, pukulan drop shot, pukulan netting, pukulan smash dan pukulan lob Ini tentunya dapat digunakan dalam pola penyerangan Pola penyerangan front and back Sistem permainan yang digunakan pembagian lapangan menjadi separuh Depan, separuh belakang Pemain yang melakukan service Dalam berada di depan dan bertugas mengembalikan shotel kok yang jatuh dekat net Sedangkan pemain belakang menguasai lapangan bagian belakang Ini mempunyai keunggulan dalam penyerangan yang cepat Akan tetapi dalam pertahanannya akan sangat kurang Pola penyerangan slide by slide Berdasarkan sistem ini lapangan terbagi menjadi dua bagian yang sangat besar Setiap pemain mempunyai tugas mempertahankan wilayah masing-masing Kalau satu tim pemain terdapat yang lemah Maka pemain itu akan diberi shotel kok terus menerus dan diserang terus Sistem berdampingan artinya sistem yang simpel diajarkan di atlet yang baru belajar Jadi dalam satu tim itu ada atlet yang lemah dalam permainan bulu tangkis Itu akan musuh akan terus menyerang pemain tersebut Jadi dalam pola penyerangan slide by slide ini akan menujukan atau memukulkan setel kok Mengarahkan setel kok menuju pemain yang lemah Dan yang selanjutnya itu pola penyerangan rollier Ini pola penyerangan yang sambil menyerang tetap bertahan Artinya sambil menyelam minum air Dia bertahan menggunakan slide by slide Menyerang menggunakan front and back Dikatakan bertahan apabila pemain mengangkat setel kok Dikatakan menyerang apabila pemain menurunkan setel kok Artinya Dalam pola penyerangan ini Fokus dalam penyerangan dan fokus dalam pertahanan Untuk latihan Latihan dalam pola penyerangan yaitu Kalian bermainlah bulu tangkis Satu lawan dua Dimana satu sebagai pemain penyerang Dan dua sebagai pemain bertahan Mencoba latihan ya nanti untuk Satu teman kalian menjadi Lawan untuk menyerang terus Dan dua pemain untuk menjadi Sebagai pemain bertahan Mencoba mendapatkan serangan dari lawan Lakukan permainan di lapangan bulu tangkis Dengan pembatas tengah net Pemain menyerang berusaha untuk menyerang ke daerah lawan Sedangkan pemain bertahan Berusaha untuk mengembalikan bola ke daerah lapangan lawan Lama permainan akan ditentukan oleh Kalian sendiri nanti Mencoba latihan terus Jadi untuk dua pemain itu Hanya mengembalikan bola Tidak boleh menyerang Akan mendapatkan serangan dari Para pemain terus Bermainlah dengan sungguh-sungguh Penuh semangat, percaya diri Dan menjunjung tinggi sportifitas Ini cukup nanti kalian dilaksanakan di rumah Tidak usah di video Yang penting kalian jujur dalam melakukan kegiatan itu Yang selanjutnya Menganalisis strategi dan taktik dalam permainan bulu tangkis Pola pertahanan dalam permainan bulu tangkis Sekarang kita masuk dalam bertahan 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 adalah cara untuk mempertahankan daerah sendiri Dapat mengembalikan saddle cock Ke daerah lawan melewati atas net Dan tidak dapat dikembalikan oleh lawan Biasanya menggunakan lambung Kok lambung Pertahanan yang baik dapat terjadi Dengan taktik yang Strategi yang tepat Pola pertahanan antara lain Dengan menerapkan sama pola front and back Slide by slide dan roll liar Kebanyakan permainan rally Mengharuskan pemain mahrim melakukan pukuran lob Maka pola yang sering dipakai adalah slide by slide Yang cenderung bermain lambat Diperlukan daya tahan yang baik Nafas yang panjang Pukulan akurat Dan dapat menjelajah sudut-sudut lapangan Latihannya sama Tiga lawan dua Tiga lawan dua jadi Tiga pemain sebagai penyerang Dan dua sebagai bertahan Jadi akan dikempur itu Pola pertahanannya Latihan dikempur pola pertahanan Merancang strategi dan Dalam pola pertahanan itu Lakukan di rumah Bisa mengajak tetangga Tapi tetap menggunakan prosedur Kesehatan Protokol kesehatan Nah yang dapat Disampaikan di Bagian pendidikan karakter Dalam permainan ini Yaitu pada dasarnya Olahraga apapun dapat Menyehatkan badan Asalkan olahraga yang dilakukan Tidak berlebihan Karena berlebih-lebihan itu tidak Baik Sebelum olahraga Hendaknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya pada saat melakukan olahraga Tidak terjadi hal-hal yang tidak Kita inginkan Permainan olahraga yang jumlah Permainan Pemainnya banyak Atau berku Dapat memberikan pengalaman Dalam suatu kerjasama tim Yang saling menghargai Antara satu dengan yang lain Sumber belajarnya Yaitu kalian bisa nanti Bisa membaca Pada LKS Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Kelas 12 Lembaga Pendidikan Ma'arif Madrasa alias Semester Ganjil Tahun 2020 Tentunya juga Jangan Sungan-sungan Untuk browsing Tentang materi Permainan bola kecil Bulu tangkis Di google Dan melihat Teknik-teknik Di youtube Dotcom Itu Untuk tugasnya Silahkan Kalian nanti Bermain mandiri Di rumah Dengan teman Teman kampung Tentunya Bermain Menggunakan Pola penyerangan Dan pola Pertahanan Tidak usah di video Tidak usah di video Akan tetapi Kalian Untuk tetap Melaksanakan tugas Yang Sudah diperintahkan Oleh guru Agar nanti Dalam Pertemuan Dan Dalam Penilaian Akan Mendapatkan Kemudahan Itu Itu saja Yang dapat Bapak Sampaikan Dalam pertemuan Ini Semoga Bermanfaat Terima kasih Tetap Jaga Kesehatan Tetap Ikuti Anjuran Pemerintah Berkait Dengan Pencegahan Penyebaran Virus Corona Agar Kita Terbebas Dari Musibah Dan Teman-teman Kita Terbebas Dari Penyakit Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh